Misalnya EURUSD ya, tipis banget, cuma 0,2 pip, kemudian 0,4, 0,6, 0,2, 0,7 Yep, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas perbandingan spread dan komisi yang ada di akun Raw Spread ya, ataupun akun SCN di 3 broker forex lokal BAPEPTI, yaitu broker MIFX, broker forex IMF, dan juga broker HFX Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu akun Raw Spread ya, ataupun akun SCN ini Nah, simpelnya itu adalah akun-akun yang spreadnya itu cenderung lebih rendah ya, daripada akun standar tapi kekurangannya di akun-akun ini itu kita biasanya akan dikenakan komisi lagi ya, kalau misalnya di video-video sebelumnya saya sudah membahas spread yang ada di akun standar dari masing-masing broker ini Nah, pada video kali ini kita akan membahas akun Raw Spread mereka ya, biasanya di beberapa broker itu namanya beda-beda ya ada yang pakai nama akun pro ya, ataupun akun Raw Spread, ataupun akun ECN, ataupun akun mini intinya sama ya guys ya, intinya akun ini itu spreadnya cenderung lebih murah daripada akun standar tapi dia memiliki komisi lagi ya, jadi kita kalau menggunakan akun ini itu akan dikenakan komisi tambahan Nah, sebelum kita membahas spread dan komisinya ya, dari ketiga broker ini kita mau kasih informasi terlebih dahulu ya, seperti biasa ya guys ya bahwasannya spread yang sudah saya screenshot ini, itu saya screenshotnya tadi di jam 3 siang ya dan kalau kita lihat di Forex Time Zone Converter, jam 3 siang itu masih di area London Station nah, kenapa hal ini penting saya kabarkan ya, bisa jadi nanti ya, ketika di Asia Station ataupun di New York Station spreadnya itu bisa lebih murah ataupun bisa lebih mahal jadi ini merupakan disclaimer awal dari saya, bahwasannya perbandingan spread ini itu saya lakukan di London Station oke, disini kita bisa langsung mulai aja pembahasan mengenai spread dan komisi dari ketiga broker Forex lokal BAPAPT ini nah, kita mulai terlebih dahulu dari broker MEFX ya guys ya nah, kalau kita lihat spread dari broker ini, rata-rata itu di bawah 1 pip misalnya EURUSD ya, tipis banget, cuma 0,2 pip ya kemudian 0,4, 0,6, 0,2, 0,7 cuma di metal ya guys ya, kayak silver dan juga emas ini yang spreadnya memang agak lumayan tinggi kalau di silver itu 1,2 pip, sementara di emas itu ada di angka 2,6 pip ya, tapi untuk perporek itu rata-rata di bawah 1 pip ya dan untuk jenis akun yang spreadnya kita bahas ini adalah jenis akun Ultralow ya, kalau kita lihat di jenis akun dari broker MEFXnya nah, yang ini ya teman-teman, akun Ultralow ini dimana untuk spesifikasinya, teman-teman itu kalau menggunakan broker MEFX itu udah bisa mulai transaksi mulai dari 0,01 lot ya bisa dibilang broker MEFX ini satu-satunya broker lokal yang udah menyediakan load mikro ya, yaitu 0,01 lot kemudian untuk minimal depositnya juga cukup rendah dibandingkan broker lokal lainnya, yaitu cuma 500 ribu rupiah aja lalu, berdasarkan claim mereka, mereka bilang spreadnya ini mulai dari 0,2 pips ya, kalau kita lihat tadi sesuai ya guys ya, seperti yang teman-teman lihat ada memang beberapa pair yang mulainya itu dari 0,2 ya, misalnya kayak Euro USD, kemudian USD CAHF ya nah, itu adalah pair-pair yang mulai dari 0,2 pips artinya, claim yang mereka buat di website mereka ini itu sesuai dengan faktanya kemudian ini yang saya bilang tadi ya, kekurangannya adalah selain teman-teman itu dikenakan spread ya kalian juga harus membayar komisi sebesar 10 dolar nah, perbandingannya dengan akun standar adalah kalau akun standar, itu komisinya kalian cuma kena 1 dolar doang ya, sementara kalau kalian pakai akun ultra low itu komisinya besar ya, yaitu 10 dolar per lot kemudian untuk leverage ya, ini 1 banding 1 seperti biasa, platformnya bisa menggunakan MT4 ya lalu untuk kebawah-bawahnya ini nggak terlalu penting ya dan juga pernah saya bahas di beberapa video saya sebelumnya nah, ini adalah spread dan komisi yang ada di broker MIFX khususnya di akun ultra low ya guys ya selanjutnya kita akan bahas broker Forex Legal BAPT yang kedua yaitu broker Forex IMF bagaimana spreadnya? nah, teman-teman bisa lihat ya untuk spreadnya itu memang agak mirip ya dengan broker MIFX tadi yaitu rata-rata di bawah 1 pip ya teman-teman bisa lihat di EURUSD itu cuma 0,3 kemudian AUDUSD 0,5, 0,8, 0,5, 0,9 di EURUSD itu spreadnya di angka 2 pip ya begitu juga dengan Silver ya, jadi untuk spreadnya ini sebenarnya agak mirip-mirip dengan spread yang ada di broker MIFX tadi ya lalu untuk detail dari jenis akun yang spreadnya kita bahas ini adalah akun mereka yang pro ya guys ya nah, ini ya teman-teman pro akun mereka nah, untuk detailnya untuk minimal deposit di pro akun ini itu agak lumayan besar ya yaitu 2,5 juta kemudian mereka juga sudah menyediakan fixed rate ya kalian bisa pilih, bisa pakai fixed rate 14 ribu ataupun pakai floating, bebas ya, terserah kalian lalu untuk detail akunnya leverage-nya itu 1 banding 100 kemudian mulai dari 0,1 lot ya seperti yang saya bilang tadi cuma MIFX yang bisa mulai dari 0,01 lot lalu klaim mereka disini mulai dari 0,2 lot ya kalau tadi kita lihat pair yang mulai dari 0,2 ya ini yang paling kecil ini EURUSD mulainya dari 0,3 lot tapi menurut saya wajar ya karena kan yang namanya spread itu floating ya tentu nanti pasti dia akan ada saatnya menyentuh angka 0,2 pips jadi menurut saya walaupun disini nggak ada 0,2 pips ya tapi perbedaannya cukup tipis ya jadi disini kita anggap aja klaim yang dituliskan forex IMF ya di website mereka ini itu sesuai dengan faktanya kemudian di bawahnya ya ini tertulis untuk komisi itu mulai dari 10 dolar ya kalau tadi di MIFX itu jelas-jelas dikatakan komisinya 10 dolar per lot ya sementara untuk forex IMF itu ada kata mulai artinya ada beberapa pair nanti yang komisinya itu akan lebih dari 10 dolar oke kemudian mereka juga sudah menyediakan free swap ya stopoutnya 20% dan untuk platform trading ini mirip dengan broker MIFX tadi ya kalian bisa menggunakan MetaTrader 4 oke itu dia teman-teman ya spread dan komisi yang dimiliki oleh broker forex IMF khususnya untuk akun pro mereka nah selanjutnya untuk broker yang ketiga adalah broker HFX buat teman-teman yang belum tahu broker HFX ini merupakan anak perusahaan dari broker HF Market ya atau yang biasa teman-teman sebut itu broker hot forex dan broker ini itu udah legal bapet ya guys ya untuk spread dan komisi yang dimiliki oleh broker ini teman-teman bisa lihat disini ya untuk rata-ratanya sebenarnya agak mirip dengan kedua broker tadi data-rata itu spreadnya di bawah 1 pip dan untuk emas itu agak melebar ya guys ya itu ada di angka 2,5 pip sementara untuk perak itu ada di angka 4,9 pip nah kemudian untuk detail akun yang spreadnya kita bahas ini adalah akun mereka yang mini ya oke coba kita perbandingkan akun dulu nah kalau teman-teman lihat disini itu ada 4 jenis akun yang mereka miliki ya dan disini sebenarnya ada 2 ya yang akunnya itu mirip akun RAW yaitu akun mini dan juga akun premium dimana kedua akun ini itu spreadnya mulai dari 0 ya akun mini mulai dari 0, akun premium mulai dari 0 tapi disini kenapa saya mengambil perbandingannya itu akun mini karena seperti yang teman-teman lihat ya untuk storan minimumnya itu ya akun mini mulai dari 100 dolar sementara akun premium itu storan minimumnya mulai dari 5.000 dolar ya itu artinya akun premium ini itu gak bisa kita head to head kan dengan kedua broker tadi ya makanya disini yang bisa kita bandingkan adalah akun mini mereka nah untuk detailnya ya platform perdagangan seperti kedua broker tadi kita bisa melakukan perdagangan lewat metatrader ya dan juga melalui aplikasi HFX mereka ini lalu juga untuk spreadnya mereka bilang mulai dari 0 pips kemudian untuk instrumen perdagangan kalian bisa klik disini ya untuk melihat instrumen perdagangannya kemudian untuk storan minimum 100 dolar seperti yang saya bilang tadi lalu ukuran perdagangannya itu adalah 0,1 lot sama seperti forex EMF ya lalu untuk leverage maksimumnya disini teman-teman bisa mendapatkan 1 banding 200 kemudian untuk komisi kita gak bisa dapatkan informasi komisi disini ya guys ya jadi komisinya kita coba buka akun mini mereka nah ini coba kita lihat ya nah untuk komisinya disini mereka tulis bahwasannya minimumnya adalah 15 USD per lot oke kalau tadi di MFX itu tetap ya komisinya 10 USD per lot kalau di forex EMF komisinya mulai dari 10 USD ya sementara di HFX ini komisinya adalah 15 USD per lot oke dapat ya teman-teman poinnya buat teman-teman yang tertarik dengan salah satu dari broker forex logal BAPAPTI ini kalian bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya disitu juga saya udah menyediakan video panduan bagaimana cara daftar akun di ketiga broker ini silahkan teman-teman cek aja caranya di deskripsi video di bawah ini oke demikian aja video pembahasan kali ini semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya sekian dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati